Istana Hantu Jilid 19 Plak-plak Seng Hartawan menampar pembantunya ini, mengeluarkan satu bentakan kaget. Dan ketika Seng Pembantu menjerit dan berteriak mengaduh, giginya rontok empat buah maka lawang W menendang dan memaki pembantunya itu. Keparat bodoh! Kau jah nam busuk, aseng! Kalau begitu pergi dan biar kulihat sendiri! Des Plak dan Seng Hartawan yang kembali menendang dan menampar pembantunya tiba-tiba membuat aseng, laki-laki itu terlempar dan menjerit roboh, terguling-guling dan tidak bergerak lagi di sana karena tewas. Isi dadanya pecah dihantam kaki lawang W tadi, sebuah tendangan maut. Dan ketika semua orang heger karena satu jiwa telah melayang maka di sana lawang W sendiri sudah lenyap memasuki gedungnya, merah padam karena kaget sekali mendengar peti uangnya tidak ada di tempat. Di dalam kamarnya itu dia menyimpan tak kurang dari sepuluh peti uang, semuanya penuh dan amat banyak. Dan ketika hartawan itu tiba di kamarnya dan benar saja melihat lemari kamarnya terbuka, isinya tak ada sama sekali maka hartawan ini menggereng dan tiba-tiba meremas hancur lengan kursi yang dipegangnya. Berdebah, keparat terkutuk, kres kursi itu hancur, lantak menjadi tepung dan hartawan ini berkelebat kembali keluar. Di sana orang-orang sudah mulai hiruk pikuk dan gaduh oleh mayat aseng. Mereka itu pucat oleh gusarnya hartawan ini. Dan ketika aseng hartawan berkelebat keluar dan melayang ke atas panggung maka sesosok bayangan lain muncul dan berkelebat pula. Ayah, ada apa? Seorang pemuda muncul. Sama seperti lawang W ini pemuda itu pun memiliki gerakan yang ringan dan cepat, tahu-tahu sudah di atas panggung. Dialah Lao San Putra Lawang W, pengantin laki-laki yang sejak tadi berada di dalam, kini terpaksa keluar karena ayahnya tak masuk juga, mendengar keributan dan kegaduhan itu. Dan ketika pemuda ini keluar sementara matanya membentur mayat aseng maka Lao San tertegur dan bertanya pada ayahnya itu. Di sini ada siluman jahannam. Wangku habis. Disikat. Maksud tayah dicuri. Benar, dan kau tolong ayahmu membekuk jahannam itu, Sanji, anak San. Cari dan suruh orang-orang kita menemukan si keparat itu. Dan dua orang ini, HMM siapa mereka? Mereka makiat dan samelu, orang-orang busuk. Gara-gara merekalah aku kehilangan banyak uang dan mendapat malu dan seng hartawan yang mementa dan berkelebat maju tiba-tiba menendang lusem yang kontan menjerit terlempar dari panggung. Harus berpura-pura tak pandai silap tapi di bawah panggung laki-laki ini sudah menggulingkan tubuhnya dengan liai, memasang pundaknya hingga tidak sampai cedera. Dan ketika keadaan menjadi ribut lagi dan laki-laki itu meloncat bangun maka dia berteriak agar sutenya lari, sudah mengambil kantong uangnya. Airh, lawang we murka. Lari. Kiatma bergerak. Dia sudah melihat keadaan yang tidak menguntungkan, cepat menyambar hasil kemenangannya dan membawa lari uangnya itu, berkelebat dan meloncat turun. Tapi baru dia bergerak dan tiba di bawah panggung tau-tau hartawan itu sudah berkelebat dan berdiri di depannya. Kau mau kemana? Lari? Hektometer, tak ada jalan. Orang Shima bertanding dulu atau serahkan uang itu kepadaku. Tapi, tapi, eh. Kiatma terkejut. Ini uang-uangku sendiri, wang we. Bukan hasil rampokan atau mencuri. Aku ingin pergi. Begitu enak. Boleh kalau kau serahkan semua uang itu, tikus busuk. Karena uang itu adalah milikku si hartawan mendengus. Tapi belum dia selesai bicara tiba-tiba si copet ini menerjang, melepas satu pukulan miring dan dihantamlah hartawan itu dengan bentakan pucat. Kiatma marah namun juga gentar menghadapi hartawan ini, terlihat dari gerak-geriknya yang gugup. Tapi begitu si hartawan mengeluarkan suara dari hidung dan tidak mengelak tiba-tiba pukulan si copet diterima dan Kiatma menjerit, terpelanting. Buk, aduh. Si copet terguling-guling. Ternyata dia seakan menghantam tubuh dari baja, mental dan pukulannya membalik sendiri. Dan ketika laki-laki itu mengaduh dan berteriak bergulingan maka seng hartawan sudah berkelebat menyambar buntalan uang dari kempitan si copet, menampar dan si copet berusaha keras untuk mengelak. Buntalan tertarik namun si copet menahan, tak ayal tiba-tiba pecah dan robek isinya. Dan ketika semua uang emas berhamburan dan lawang weh membentak marah maka satu tendangan kuat menyapu pinggang si copet ini. Keparat, des! Si copet mengeluh. Dia terbanting dan terlempar lagi terguling-guling, pinggangnya seakan patah dan lawang weh sudah. Menyuruh orangnya untuk mengambil semua uang-uang yang berceceran itu. Dan ketika hartawan itu menjadi berang sementara kekacauan sudah terjadi di antara penonton atau para tamu maka disana lu sem atau yang membalik namanya sebagai sem lu itu dikejar dan dibentak lausan, putra seng hartawan yang sudah mendapat perintah ayahnya agar tidak melepaskan dua orang ini. Hi, kau putra hartawan itu berseru. Lepaskan buntalan di punggungmu, orang si sen, dan berhenti atau kau kurobohkan. Aku tak ada urusan apa-apa lagi. Aku tak bersalah, aku ingin pergi, eh, eh, dan lu sem yang terpekik melihat sebuah bayangan menyambar tiba-tiba berhenti karena putra si hartawan sudah berkelebat di depannya, menghadang jalan larinya dan terkejutlah. Su heng dari si copet ini. Dan ketika dia tertegun dan menjublak kaget maka putra lawang we itu sudah menyambarkan tong uangnya. Serahkan padaku. Lu sem terkesiap. Dia mengelak dan sambaran lau kongcu, shuan muda lau, luput, menjejakan kaki dan tiba-tiba su heng dari kiatma ini tak menyembunyikan kepandainya lagi, berkelebat dan meluncurlah dia di bawah ketiak lawan. Dan ketika lawan terkejut karena laki-laki itu lolos dan kabur maka muncul tiga laki-laki berpakaian hitam yang menuding lu sem dan sutenya ini. Mereka jing chi cu siang. Hei, awas, lau wang we. Lawanmu itu adalah si copet jari seribu sedang ini adalah su hengnya. Terkejutlah hartawan si lau. Saat itu dia sedang menghajar kiatma, copet ini ditendang pulang balik dan berteriak terguling-guling. Maka begitu dia mendengar bahwa lawannya adalah jing chi cu siang alias sepasang copet seribu jari dan mereka berdua ini kiranya adalah copet-copet liai di mana tiba-tiba dia bercuriga bahwa jangan-jangan uangnya yang hilang itu disambar copet-copet ini. Maka hartawan itu menjadi marah besar dan mementak berberang. Kau kiranya jing chi cu siang. Dan itu su hengmu si keparat. Bederbah, kau harus mampus, copet busuk. Aku akan membunuhmu dan membuatmu tidak ingat sorga. Lawang we marah sekali, berkelebat dan menghantam lawannya dan menjeritlah kiatma oleh pukulan si hartawan ini. Keramaian pesta tiba-tiba berubah menjadi. Ajang keributan, si copet terlempar dan terbanting roboh. Dan ketika dia mencoba bangun namun lawan berkelebat maju tiba-tiba tangan kiri hartawan itu telah mencengkeram tengkuk si copet ini. Kembalikan uangku, dan setelah itu kau mati baik-baik. Aduh si copet berteriak ngeri. Lepaskan aku, wang we. Aku tak tahu apa-apa. Lepaskan. Hektometer si hartawan mengeram, menggencet jalan darah di belakang telinga. Aku akan melepaskanmu kalau baik-baik kau mengembalikan uangku, copet hina. Hayo katakan padaku di mana uangku itu. Aku tak tahu. Aku tak mengerti kata-katamu. Hektometer, uangku hilang. Pasti kau atau suhemmu itu yang mengambil. Oh, aku tak tahu apa-apa, wang we. Kau lihat. Sendiri bahwa aku selalu di atas panggung. Tapi tadi suhemmu turun. Kalian berdua pasti kong kali kong. Tidak, tidak. Aku, Ohaha dan si copet yang menjerit di pencet jalan darahnya tiba-tiba berteriak dan menggelepar, sakit dan hangus tengkutnya karena si hartawan mengerahkan singkang panas, membakar dan membuat tubuh si copet melepuh. Dan ketika copet itu berteriak-teriak sementara tiga laki-laki baju hitam yang tadi meneriaki lawang we sudah mendekat datang maka tampaklah mereka siapa kiranya. Kwe isan semhou, keparat. Kiatma berseru terbelalak. Kiranya kalian, harimau-harimau pecundang. Kalian tak tahu malu datang ke sini. Haha, bagus. T.W. Ahau, harimau tertua, tertawa bergelak, terpincang-pincang. Inilah pencopet yang harus dihukum berat, wang we. Uangmu diambil dia ini atau suhengnya. Tidak, aku tak tahu apa-apa. Kalian Ohaha. Dan Kiatma yang kembali menjerit dan berteriak kesakitan tiba-tiba dibanting dan diinjak tubuhnya. Lawang we menyambar pedang dan bertanyalah hartawan itu hukuman apa kiranya yang paling pantas diberikan pada lawannya itu. Dan ketika T.W. Ahau berkata bahwa sebaiknya hartawan itu membacok putus tangan si copet, karena itulah bagian yang paling mencijikan dari lawannya ini. Maka, tanpa pikir panjang hartawan itu sudah menggerakkan pedangnya. Baiklah, dia tak akan mampus. Masih bisa bicara untuk menunjukkan di mana uangku itu, wood dan pedang yang terayun ganas ke tangan si copet tiba-tiba siap membuntungi pergelangan si copet ini, tentu saja disambut jeritan dan kengerian Kiatma. Laki-laki ini merasa tangannya bakal putus di babat pedang. Tapi ketika pedang menyambar ke bawah dan siap menetak keji sekonyong-konyong terdengar bentakan dan menyambarnya sebutir kerikil hitam, disusul berkelebatnya sesosok bayangan dan K.W. I. San Sam Ho terpekek kaget ketika tubuh mereka tahu-tahu terlempar. Entah dari mana datangnya tiba-tiba mereka sudah dihantam sebuah tendangan berputar oleh seorang kakek pengemis, yang tampaknya meluncur dan turun dari langit. Dan ketika mereka terlempar sementara kerikil hitam sudah membentur pedang di tangan Lao Wang Wei, yang siap menabas buntung tangan si copet tiba-tiba saja tendangan kakek itu masih diteruskan dan tepat mengenai pergelangan hartawan si Lao ini. Des-des-plak. Lao Wang Wei terkejut. Dia tergetar dan mundur terhuyung, pedangnya hampir terlepas namun hartawan ini masih sanggup mencekal erat, tanda si hartawan memang bukan orang sembarangan. Dan ketika kakek yang menendang itu berjungkir balik dan sudah menarik yatma, yang nyaris dan buntung tangannya maka Lao Wang Wei tertegun melihat siapa yang datang, juga seruansi. Copet yang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu. Seng hartawan tertegun. Kau pertanyaannya pendek. Kau datang mengacau di sini, sintung lokai, pengemis tongkat sakti. Dan tikus busuk ini muridmu. Haha, tak ada yang busuk. Muridku harum dan bersih, Lao Wang Wei. Memang benar aku datang tapi bukan untuk mengacau. Keparat Jahanam. Lao Wang Wei membentak. Kau bisa bilang tidak mengacau namun jelas menyuruh muridmu ini mencuri uangku. Kau bilang muridmu bersih dan harum padahal dia menyambar harta milik orang lain? Bederbah, kau di mana-mana selalu mengganggu dan merusak acaraku, lokai. Kau tak dapat diampuni lagi dan pantas dibunuh seng hartawan menggerakkan serasang tangannya, meledak dan melakukan pukulan jarak jauh. Namun ketika si kakek terkekeh-kekeh dan mengelak, menendang muridnya agar menjauhi tempat itu maka pukulan dahisat Lao Wang Wei mengenai tempat di belakang. Des. Tanah dan batu berhamburan. Sintung Lokai sudah meloncat tinggi dan berjungkir balik, turun ke bahwa namun lawan sudah membentak dan mengejarnya. Kali ini Lao Wang Wei berkelebat dan menyusuli serangannya yang gagal dengan serangan baru, dua pukulan Sinkang yang berkeredat mengeluarkan cahaya kebiruan. Dan ketika si kakek terpaksa menangkis dan mengangkat kedua tangannya untuk menahan ternyata kakek ini terpental dan masih tak sanggup menandingi kekuatan lawannya. Bres. Lokai si pengemis tua bergulingan menjauh. Lao Wang Wei menggeram dan sudah maju lagi, tak memberi kesempatan dan bertuwi itu bila serangan demi serangan mengejar si kakek pengemis itu. Kiat Ma terbelalak namun sudah disuruh gurunya pergi, ternyata kakek ini adalah suhu atau guru dari sepasang copet itu, Sintung Lokai yang sebetulnya cukup terkenal di daerah selatan. Maka begitu sadar dan melihat kegurunya sudah bertanding melawan hartawan silau maka laki-laki ini teringat KWI San Sam Ho yang tadi membuka rahasianya, melihat tiga harimau itu terpincang-pincang mau kabur, karena mereka. Sesungguhnya masih cedera oleh hajaran soat yang di restoran. Hei si copet membentak. Jangan kalian lari, Sam Ho. Tadi kalian menyuruh aku dibunuh dan sekarang aku ingin membalas kelakuan kalian. Marilah, kita main-main sebentar dan aku ingin mengebuk kalian bertiga, Buk-Buk-Buk dan Kiat Ma yang ternyata sudah mematahkan sebuah kaki kursi dan mempergunakan potongan kayu ini sebagai tongkat. Tiba-tiba telah menghajar berturut-turut punggung tiga orang lawannya itu, yang menjerit dan terpelanting roboh dan segeralah si copet ini mengejar lawan, Buk-Buk menjatuhkan pukulan namun saat itu tiba-tiba berlompatan bayangan Hek Bin dan kawan-kawannya. Si muka hitam ini telah melihat pertandingan lawan W dan diminta agar mencegah lolosnya sepasang. Copet itu, melihat Kiat Ma yang paling dekat dan sudah menghajar KWI San Sam Ho, yang sebenarnya adalah antek atau pembantu lawan W, karena hartawan itu sering menampung atau menandah barang-barang rampokan, hal yang tentu saja tak diketahui orang luar. Maka ketika Kiat Ma menggebuki tiga harimau KWI San itu sementara si harimau berteriak-teriak tak dapat mengadakan perlawanan dengan baik, karena mereka masih cedera oleh hajaran Soat Eng maka Hek Bin dan teman-temannya meluruk menerjang si copet ini. Keparat kau, lepaskan teman kami. Kiat Ma terkejut. Dia membalik dan menangkis serangan enam orang itu namun terpental, tongkat kursinya bahkan terbacok kutung. Dan ketika si copet terkejut dan berseru keras. Maka Sam Ho membalik dan kini berani menerjang si copet itu. Rasakan, sekarang kami mengejar-ngejar dirimu, tikus buduk. Kau tak akan kami lepaskan dan pasti terbunuh. Kiat Ma sibuk. Laki-laki ini terpaksa berloncatan ke sana kemari sambil mencari senjata baru, kebetulan menemukan bangku pendek yang cepat diangkat dan dijadikan senjata. Dan ketika kursi buntung juga disambar dan bergeraklah si copet ini berkelebatan mengimbangi lawan maka tertahanlah sembilan pengeroyuknya itu untuk sejenak. Haha, lihat. Aku tak mungkin terbunuh, T.W. Ahau. Justru kalian yang akan kurobohkan dan kupanggang seperti babi. Mulut tajam, sering dan golok di tangan T.W. Ahau yang luput menyambar lawan sudah bergerak kembali. Ketika memutar setengah jalan, dibantu delapan yang lain namun si copet lincah menari-nari. Kiat Ma mampu menjaga diri dengan baik, nyata bahwa ilmu silatnya boleh juga. Tapi karena dia sudah bertanding berkali-kali dan hajaran lawan W itu juga masih membuatnya pedih dan nyeri maka gerakannya akhirnya tak setangka semula, mulai menerima satu-dua tikaman dan baju si copet ini robek-robek. Kiat Ma gugup namun dia masih memperlihatkan keberanian yang besar, pantang mundur kalau hanya menghadapi orang-orang begini saja. Tapi ketika sebuah bacokan golok menyerempet pundaknya dan Seng Guru rupanya melihat itu maka Sintung Lokai berteriak. Hei, dengar kataku, Kiat Ma pergi dan jangan di sini lagi. Tapi Suheng masih belum kutemukan. Aku masih harus mencarinya. Goblok. Dia di samping gedung ini, bocah. Lihat siapa di sana yang menyambar-nyambar itu. Lokai membentak muridnya, marah dan mendongkol karena Seng murid tak mau menurut perintahnya. Kiranya murid ini mencari-cari Suhengnya, boleh pergi tapi harus bersama-sama. Dan ketika Kiat Ma menoleh dan melihat sebuah bayangan kuning menyambar-nyambar dan melengking di sana maka copet ini tertegun namun berseri-seri. Hei, dia gadis yang lihai itu. Benar dia. Dan kau tak segera pergi? Bodoh, aku menahan semuanya di sini, Kiat Ma dan bawa cepat semua hasilmu itu. Tapi Suheng membawa harta karun lawang W ini. Masa aku harus pergi begitu saja, Suhu? Kalau begitu bantu Suhengmu, tunggu aku di tempat yang telah dijanjikan. Baik dan si copet yang tertawa mengelak sebuah tikaman tiba-tiba mengayun kakinya dari bawah menyeram penglawan, berputar dan bangku serta kursi rusak di tangannya tiba-tiba dilempar, semuanya menuju pada KWI San Sam Ho dan kawan-kawannya itu. Dan ketika mereka berteriak karena tentu saja tak mau ditimpa kursi maka si copet melejik dan menyelinap keluar. Haha, terima kasih, Suhu. Tapi hati-hati. Tak perlu cerwet. Aku dapat menjaga diriku, anak tengik. Hayo pergi dan suruh gadis itu ke sini. Kiat Ma sudah meninggalkan lawan-lawannya. Di sana terdengar teriakan gaduh dan keributan yang lebih besar. Bayangan kuning menyambar-nyambar dan di mana bayangan ini tiba pasti di situ seorang musuh atau lebih terpelanting dan roboh tak keruan. Dialah Soat Eng yang tadi menolong Lusem, membagi tugas bersama si pengemis karena mereka tak dapat membiarkan lagi dua orang di bawah itu menjadi sasaran kemarahan Lau Wang Wei. Si pengemis sudah berkata bahwa Lau Wang Wei adalah bagiannya, Soat Eng diminta untuk menyelamatkan si Lusem itu. Maka begitu si kakek pengemis melayang ke bawah. Sementara gadis ini sudah berkelebat dengan jingsian engnya hingga semua orang terkejut ketika sesosok bayangan kuning tahu-tahu menyambar mereka. Maka Soat Eng sudah menyebak dan menampar semua orang untuk membebaskan Lusem, yang saat itu terdesak hebat oleh pukulan-pukulan Lau San, putra Lau Wang Wei. Eh, kalian minggir, jangan di sini, plak-plak-plak. Soat Eng membuat terkejut orang-orang itu, yang berteriak dan terlempar oleh tamparan atau sentuhan jari-jarinya yang halus. Dan ketika mereka berpelantingan tak keruan sementara Soat Eng terus menyambar dan menuju pada Lau Kong Chu yang merangsak lawannya ini. Maka tepat sekali gadis itu menangkis sebuah pukulan yang hampir saja mengenai dahilu sen. Jangan bersikap kejam, duk. Lau San terkejut, terpental ke belakang dan kontan pemuda itu menjerit karena Soat Eng mempergunakan KHI Balsin Kang. Pukulan bola karet ini menolak balik hantaman si pemuda, tak dapat ditahan dan Lau San berteriak terguling-guling. Dan ketika pemuda itu meloncat bangun dan tertegun namun marah melihat hadirnya seorang gadis cantik, yang tenaganya begitu luar biasa hingga dia seakan tersengat listrik. Maka pemuda ini membentak dan maju lagi, marah tapi juga heran dan untuk kedua kalinya dia melepas penasaran. Tapi begitu Soat Eng menjengek dan menangkis pukulannya maka gadis ini mendorong Lu Sam sementara mulutnya berkata pendek. Kau jangan di sini lagi. Berikan pemuda ini padaku, duk. Lau San mencelat, kali ini. Bahkan terbanting dan terlempar lebih jauh, kaget dan marah bukan main karena sadarlah dia bahwa seorang gadis yang betul-betul lihai sedang dihadapinya. Pemuda itu marah dan mencabut pedangnya. Dan ketika dia membentak dan menyuruh anak buah ayahnya maju menerjang, mengeroyok gadis itu maka Lu Sam melongo dan kagum bukan main karena gadis yang segera dikenalnya sebagai gadis di restoran itu membagi-bagi pukulan dan berkelebatan seperti walet menyambar-nyambar, tak dapat diikuti mata. Boleh kalian maju, dan lihat seberapa kuat kalian dapat bertahan, des-des-des dan So Ateng yang dengan mudah menghajar orang-orang itu akhirnya mendapat bentakan dari belakang ketika sebatang pedang mendesing panjang, menusuk dari belakang dan Lu Sam berteriak memperingatkan. Laki Laki itu jadi melongo tapi kaget melihat serangan Lausan, berseru tapi So Ateng sebenarnya sudah tahu. Pendengarannya yang tajam lebih apapun dapat menangkap gerakan pedang itu. Maka begitu dia membalik dan menyentil ke belakang tiba-tiba pedang si pemuda mencelak dan Lausan sendiri terpekik membanting tubuh bergulingan karena pedangnya sendiri ganti membabat dan menuju kepalanya. Keras. Rambut pemuda ini terbabat. Lausan mengeluarkan keringat dingin ketika melompat bangun, sudah menyuruh anak buahnya menyerang lagi sementara dia pun diam-diam mencari kesempatan baik, menyambar pedangnya dan menyerang lagi dari belakang atau kiri-kanan. Namun karena So Ateng mempergunakan jingsian-engnya dan tak mungkin orang biasa mengikuti gerakannya lagi maka pemuda itu bingung karena Sang Gadis selalu berpindah-pindah dengan amat luar biasa cepatnya. Kau keparat. Lausan tiba-tiba membalik, menyerang Lusam dan terkejutlah laki-laki itu karena si pemuda marah kepadanya. Dan ketika Lusam mengelak namun lawan mengejar maka pinggiran baju laki-laki ini tertabas. Berat. Lusam terkejut. Segera dia mencabut senjatanya dan mementak menghadapi lawannya itu, sebuah tongkat pendek di mana laki-laki ini sudah membalas dan menangkis lawannya. Tapi ketika Lausan memekik dan memutar pedangnya dengan hebat tiba-tiba, pedang itu sudah menjadi sinar bergulung-gulung di mana hawa pedangnya saja sudah membuat baju lawannya robek berlubang-lubang. Airh, giam lo kiam sut, ilmu pedang maut. So Ateng yang ada di sana berteriak tertahan. Gadis ini melihat gerakan pedang yang luar biasa dan tentu saja mengenal dengan baik. Lausan terkejut tapi tertawa bergelak, mendesak dan mencecar lawan hingga si copet ini kewalahan, pucat dan berubah mukanya. Maklumlah, tikaman-tikaman pedang itu meskipun tidak menyentuh tubuhnya tapi angin sambarannya saja sudah cukup melubangi pakaiannya. Dan ketika Lusem terdesak dan sebentar saja seluruh pakaian laki-laki itu berlubang demikian banyaknya maka So Ateng yang melihat ilmu pedang itu menjadi tertegur dan kaget setengah mati. Itulah ilmu pedang keluarganya, tepatnya berasal dari kakeknya karena dari mendiang hautai hiap si jago pedang itulah giam lo kiam sut diciptakan. Bahkan kakeknya itu dijuluki giam lo kiam alias si pedang maut sebelum mendapatkan warisan cermin naga, yakni dua ilmu dasyat KHA Ibal Sien Keng dan Jing Sian Eng, ilmu yang hampir saja membuat ayahnya kalah dan tak dapat mengawini ibunya, bakal, sepasang cermin naga. Maka begitu ilmu ini dilihat di situ dan bukan sanek bukan kadang tiba-tiba saja putra lawang we itu dapat mainkan giam lo kiam sut maka So Ateng kaget sekali namun tiba-tiba menjadi marah, hilang rasa kagetnya terganti rasa murka dan berang. Dia merasa ilmu-ilmu warisan keluarganya dicuri orang melulu. Dulu KHA Ibal Sien Keng dan Jing Sian Eng dan kini mendadak saja giam lo kiam sut, silat pedang yang tiada duanya itu. Siapa tak marah dan gusar? Maka, begitu melihat lausan mainkan ilmu pedang itu dan lawannya terdesak dan mulai terluka tiba-tiba So Ateng melengking dan berkelebatan menampar sepuluh orang pengeroyoknya, Anak buah lawang we. Kalian semua pergi, minggir des-des. Sepuluh orang itu terlempar, menjerit berteriak tak keruan dan So Ateng sudah menuju ke tempat pemuda ini. Saat itu Kiatma ditolong gurunya dan sudah meninggalkan lawan-lawannya, menuju dan melihat sepak terjang gadis yang luar biasa ini. Dan begitu So Ateng melengking dan mementak lausan tiba-tiba tangan kirinya menampar dan mengetuk pergelangan si pemuda. Kau pencuri hina, lepaskan pedangmu. Letak pedang itu patah, kontan membuat lausan terkejut karena tangan lawan masih menyambar juga, tak berhenti bergerak. Dan ketika pelipisnya terkena dan sebuah tamparan membuat pemuda ini menjerit maka lausan terlempar terguling-guling dengan pelipis nyaris retak. Aduh, tolong, ayah tolong! Lawangwe terkejut. Saat itu dia sedang bertempur hebat dengan sintung lokai, akhirnya mencabut pedang dan terdesaklah pengemis itu oleh sebuah permainan pedang yang lihai. Sama seperti putranya itu hartawan ini juga mainkan ilmu pedang diam-lokiam sut, silat pedang yang segera membuat si pengemis berkali-kali terpekek kaget dan pakaiannya pun berlubang-lubang. Hebat ilmu silat itu, meskipun sudah ditahan oleh tongkat namun juga masih mampu menerobos, membuat si pengemis kewalahan. Dan sintung lokai pucat mukanya, mengeluh. Tapi begitu seng anak berteriak kepadanya dan hartawan ini tertegun maka rangsekan kepada lawannya terhenti setengah jalan dan sintung lokai pun dapat bernapas lega. Keparat, apa yang terjadi, Sanji? Kenapa? Dengan pedangmu. Aduh, gadis ini menyerangku, ayah. Dia lihai dan hebat bukan main. Dia mengenal ilmu pedangku. Senjataku dipatahkannya. Aku, aku, aduh dan lausan yang berteriak memegangi pelipisnya tiba-tiba terguling dan tak berani bicara banyak. Tadi tak seharusnya bicara banyak-banyak karena hal itu membuat rahangnya terbuka naik turun, menimbulkan rasa nyari yang hebat di kepala dan tak tahanlah pemuda itu. Dan ketika lawang weh, tertegun dan terkejut melihat bayangan soat teng, yang sudah dikeroyok dan dikerubut lagi maka hantaman tongkat sintung lokai tiba-tiba menghajar pundaknya. Des! Hartawan itu terhuyung. Sesungguhnya dia ditakuti dan dimalui lawan-lawannya sejak dia mendapatkan ilmu pedang luar biasa itu, Giam Lokiam Sud yang diperolehnya dari dua orang laki-laki yang tidak waras. Dua laki-laki itu gila namun lihai bukan main, suka kepada makanan-makanan enak dan dengan kekayaannya yang melimpah hartawan ini dapat menyajikan masakan-masakan istimewa pada dua orang laki-laki itu, yang doyan makan dan lahap kalau sudah menghadapi meja penuh hidangan. Maka begitu puterannya berteriak dan rupanya sudah terluka, karena terhuyung dan jatuh berkali-kali maka hartawan ini menjadi bingung namun juga marah ketika si pengemis terbahak-bahak dan ganti mengejarnya. Hayoh, pertandingan kita belum selesai, Wang Wei. Kau jagalah tongkatku dan hati-hati jangan kena gebup. Wood Deseng Hartawan mendelik lagi, menerima sebuah pukulan namun dia sudah mengerahkan sinkangnya. Tongkat terpental dan mengeramlah dia ketika pengemis lihai itu mencecarnya lagi. Dan ketika serangan demi serangan dilancarkan lagi sementara puterannya terhuyung dan jatuh terduduk di sana, mengeluh panjang pendek maka hartawan ini tiba-tiba membentak dan menangkis datangnya tongkat yang menyambar dari atas ke bawah. Keparat kau, krak tongkat putus sejengkal adanya, mengejutkan si pengemis tua karena pedang masih terus bergerak menyerang menusuk dada. Kakek itu kaget dan berteriak keras, miringkan tubuh namun masih dikejar juga. Dan ketika dia membanting tubuh bergulingan namun pedang mengikuti bagai bayangan maka kakek ini berteriak pada Soateng agar cepat menolongnya. Hei, mati aku. Tolong. Soateng melihat. Saat itu dia menoleh dan mendengar teriakan si pengemis, kakek ini menarik simpatinya dan tentu saja dia tidak membiarkan sahabat barunya celaka. Maka begitu melihat gerakan pedang dan Soateng mengenal itulah jurus yang dinamakan pedang hitam mengejar roh, satu di antara jurus-jurus. Giam lo kiam sut tiba-tiba dia membentak dan berkelebat meninggalkan lawan-lawannya. Pencuri-pencuri hina. Kiranya ayah dan anak sama-sama mempelajari ilmu pedang curian, Plakdes dan Soateng yang sudah menampar dan memukul dari jauh tiba-tiba membentak dan menyebut nama jurus ilmu silat pedang itu, mengejutkan lawan-lawan dan terpekiklah hartawan ini ketika pedangnya melenceng, patah dan dia sendiri pun terlempar dan terangkat naik tubuhnya. Dan ketika Soateng mengejar dan tahu-tahu berkelebat di sampingnya tiba-tiba hartawan ini mengeluh karena sebuah tendangan membuat dia mencelat dan jatuh di panggung lewita yang tinggi, berdebuk dan bergulingan di sana tapi jatuh lagi ke bawah, jadi sudah sial bertambah sial. Dan ketika hartawan itu mengerang tak keruan tapi anak buahnya sudah maju. Membantu maka para tamu atau sahabat-sahabatnya yang datang di situ tiba-tiba membentak dan menyerang Soateng. Gadis siluman liar, tangkap atau bunuh dia. Soateng menjengek. Dia sudah dikerubut puluhan orang yang menjadi pembantu atau sahabat Lawang Wei, berkelebatan dan menerima atau menangkis hujan pukulan. Kedua tangannya yang bergerak ke sana kemari disertai dorong-dorongan jarak jauh membuat lawan menjerit dan terlempar tak keruan, bertemu KH Ibal Sin Kang dan tentu saja orang-orang itu tak ada yang sanggup bertahan. Dan ketika Lawang Wei di sana terbelalak dan sudah ditolong pembantunya maka hartawan ini gentar dan pucat. Dia, Iblis. Siapa siluman betina ini? Dari mana ia datang? Haha. Sintung Lokai berkelebat. Dia putri pendekar rambut emas, Wang Wei. Kim Shochia yang akan menamatkan riwayatmu. Apa? Putri Kim Emoweng? Benar, dan kah sudah tak dapat menadah atau menerima barang-barang haram lagi. Lokai tertawa bergelak, melayang di atas kepala hartawan ini dan tongkat di tangan menghwantam. Para pembantu Lawang Wei membentak dan menangkis, tak taunya mereka malah terlempar dan mencelat tak keruan, karena pengemis sakti itu memang terlalu hebat bagi mereka. Dan ketika semua berteriak dan seng pengemis masih memburu hartawan si Lawu maka hartawan itu mengeram dan menangkis. Plak! Seng hartawan mengeluh. Dia sudah kehilangan pedangnya dan terhuyung, juga sudah dua-tiga kali menerima tamparan soareng. Maka begitu diserang si pengemis dan semangat sudah terbang sebagian maka hartawan ini tergetar dan mundur, pucat oleh kehadiran gadis yang lihai itu dan hartawan ini ngeri mendengar nama Kim Emoweng. Pendekar rambut emas itu adalah orang yang amat lihai dan luar biasa, jelas putrinya bukan tandingannya. Maka ketika tongkat kembali menyambar dan hartawan ini gugup dan jerih maka dia terpental lagi ketika menangkis dengan setengah hati. Duk! Hartawan ini mengeluh. Kalau terus-terusan begini tentu dia bakal celaka. Keparat pengemis ini rupanya mengundang dan minta. Bantuan putri pendekar rambut emas. Maka ketika si pengemis menyerang lagi sementara gadis lihai di sana itu menyambar-nyambar bagai burung serikatan akhirnya hartawan ini membentak dan memutar tubuhnya, lari, masuk ke dalam gedung. Keparat, kau curang dan licik, lokai. Kau mengandalkan bantuan dari luar. Haha, kemana kau mau pergi si pengemis tertawa. Eh, tunggu, Wang Wei. Serahkan dulu semua kekayaan haramu untuk dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Seng hartawan mengeram. Lokai mengejarnya dan dia tiba-tiba membalik, melepas tujuh senjata rahasia yang terpaksa ditangkis dan membuat si pengemis berhenti. Dan ketika pengemis itu memaki namun seng hartawan sudah lari lagi maka kebetulan. Puterannya juga tertatih dan melompat mendekati seng ayah. Kita panggil kau Waijin. Kita minta bantuannya. Benar, di mana mereka itu? Kau tak melihatnya, Sanji. Tidak, tapi tadi mereka di belakang, ayah. Coba kita ke sana dan cepat panggil. Dua orang ini menyelingap ke dalam gedung. Lokai tertawa-tawa tak mendengar itu, sudah meruntuhkan semua senjata-senjata rahasia dan kini mengejar lagi. Kakek itu tetap waspada meskipun tampaknya tak hati-hati. Dan ketika benar saja dua-tiga kali sambaran senjata rahasia meluncur dari dalam gedung namun dia mampu meruntuhkannya maka tibalah mereka di belakang. Keparat, pengemis itu selalu mengejar-ngejar kita. Dan kita cedera. Ah, kita panggil mereka. Ayah. Coba kita sama-sama bersuit. Ayah dan anak tiba-tiba bersuit nyaring. Mereka sudah tiba di sumur tua di mana sebentar lagi Lokai akan merobohkan mereka. Kalau saja hartawan Shilawit itu tak terpukul-pukulan soat yang barangkali dia masih dapat melawan. Maklumlah, dia sedikit di atas si pengemis apalagi kalau berpedang, mainkan giam lo-giam sutnya itu. Tapi karena dia sudah tergetar dan pukulan Sinkang gadis itu membuat dadanya sesak maka hartawan ini mengulur-ulur waktu dan coba mengajak lawannya ke suatu tempat. Memanggil seseorang dan terkejutlah Lokai ketika tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara tawa. Bergemuruh. Dan ketika hartawan Shilawit sudah melewati sumur itu sementara dia baru datang mendekat tiba-tiba muncul sesosok bayangan iblis, hitam bagai asap. Heh, ada apa kau memanggilku, Wang Wei? Dan siapa pengemis busuk ini? Dia musuhku. Tangkap dan cegah dia. Mengejarku, Khoai Jin. Pukul dan bekuk dia. Sintung Lokai terkejut. Dia hampir berseru tertahan ketika tiba-tiba dari dalam sumur tua itu muncul sesosok asap bagai hantu, didahului tawa gemuruh yang hampir saja membuat dia terpeleset. Pengemis ini merasa betapa bumi yang diinjak bergetar hebat dan nyaris dia terpelanting. Maka begitu asap itu muncul dari sumur dan tawa yang menyeramkan diiring pukulan angin dingin tiba-tiba Lokai terkejut. Karena serangkum tangan raksasa tahu-tahu sudah di depan hidungnya. Hei, ii, des. Seng pengemis terbanting. Sosok asap yang seperti hantu itu sudah menggerakkan tangannya, datang dari atas ke bawah seperti tangan setan, mencengkeram dan tentu saja dia mengelak, menangkis. Tapi ketika dia terbanting dan tawa gemuruh itu terdengar lagi tiba-tiba dari sebelah kirinya menyambar. Hantu lain yang mencengkeram tubuhnya. Yang sedang bergulingan. Heh, mau apa pengemis ini, Wang Wei? Minta dia parkan dia? Tangkap atau bunuh dia? Dia mau merampas harta kekayaanku. Wutseng pengemis kaget bukan main, baru saja bergulingan tahu-tahu disambar dan dicengkeram tangan yang lain, mengelak namun kalah cepat. Dan ketika bajunya robek dan pengemis itu menjerit maka lima kuku tajam langsung menembus dan memasuki daging tubuhnya. Aduh, tolong! Kim Sio Chia! Mati aku! Seng pengemis meraung. Entah siapa yang menyerang pengemis ini tak tahu. Dia hanya mendengar dua tawa aneh yang suaranya bergulung-gulung, dingin menyeramkan dan tentu saja dia kaget, muka seketika pucat dan kaget bagai bertemu iblis. Munculnya dua sosok bayangan dari dalam sumur sudah membuat pengemis ini seakan bertemu hantu dari liang kubur, pucat pasi dan dia menjerit ketika lima kuku tajam menembus tubuhnya. Maka begitu dia menjerit dan memanggil nama Soat Teng, yang sedang menghajar dan meroboh-robohkan lawannya tiba-tiba gadis itu berkelebat dan datang dengan bentakan marah, melihat si pengemis dicengkeram seorang laki-laki gagah tegap namun mukanya penuh cambang. Lepaskan dia. Keparat Jahanam. Soat Teng langsung melepas pukulan Sinkang. Gadis ini marah karena temannya ditembus kuku-kuku mengerikan, mirip pisau-pisau tajam atau kuku Raja Wali, kuat dan ampuh. Maka begitu dia membentak sementara seorang laki-laki lain yang gimbal-gimbal terkekeh dan terbelalak di situ maka pukulan gadis ini mengenai sasarannya dan laki-laki tegap gagah yang mencengkeram tubuh si pengemis berteriak terkejut. Des! Orang itu mencelat. Soat Teng juga terkejut karena lawan bergerak demikian ringannya, mencelat ke belakang dan tahu-tahu hilang, masuk ke dalam sumur. Tapi ketika orang itu mengeram dari dalam dan sumur seakan pecah oleh geram suaranya maka laki-laki itu mumbu lagi dan sudah bergoyang-goyang di depan si gadis. Heh, ilmu mujijat. Penolak tenaga. Soat Teng tertegun. Sekarang gak melihat lebih jelas siapa lawannya ini, seorang laki-laki gagah yang usianya sekitar 40-an, gagah namun sayang matanya kosong. Bola metu bergerak-gerak tapi seolah tak ada pikiran yang hidup di otaknya. Jadi, dia berhadapan dengan seorang gila, agaknya begitu. Dan ketika gadis ini tertegun dan terbelalak marah maka laki-laki satunya, yang gimbal-gimbal dan sejak tadi terkekeh-kekeh sekonyong-konyong berkelebat dan sudah berdiri di samping temannya ini, seorang laki-laki yang usianya juga sekitar 40-an tahun, tertawa-tawa. Hah, apa yang kau alami, Suheng? Gadis. Ini memiliki pukulan luar biasa? Benar, dia. Ah, kita menemukan lawan yang hebat, Sute. Pukulannya tadi seperti bola yang membuat tenaga kita membalik. Begitu? Biar ku coba diadan si gimbal ini yang tertawa menjejakan kakinya tau-tau berkelebat dan kedua lengannya terjulur ke arah Soh A Reng. Satu kelahir gadis ini sementara yang lain ke perut. Kuku-kuku tajam yang dipunyai juga bercuit seperti pisau. Benar-benar sebuah serangan yang berbahaya. Dan Soh A Reng yang tentu saja tak mau menerima dan bertelit membentak marah tiba-tiba menangkis. Duh! Lawan pun mencelat. Sama seperti temannya tadi si gimbal ini terpekik, jatuh dan melayang ke dalam sumur. Tapi ketika dia terbahak dan mumbul ke atas tiba-tiba laki-laki ini pun sudah keluar dengan amat cepatnya dan tau-tau telah berdiri di samping Suhengnya itu, laki-laki bercambang. Hehehe, hebat. Benar-benar pukulan penolak. Penaga. Dan kau tau apa namanya? Tidak, tapi hebat, Suheng. Biarlah ku main-main lagi dan kau menonton di sini, haha. Dan si gimbal yang kembali bergerak dan sudah berkelebat ke depan tiba-tiba membentak dan menyerang Soh A Reng. Sepuluh kukunya menyambar-nyambar dan Soh A Reng tertegun melihat gerak silateng Jiao Kun, silat kuku Garuda, sebuah ilmu silat yang dipunyai mendilang kongkongnya dan berupa ilmu silat tangan kosong. Dan ketika sepuluh kuku tajam itu bercuitan bagai pisau dan Soh A Reng lambat berkelit, karena tertegun, maka bajunya robek terkena sebuah guratan. Berat? Soh A Reng terkejut. Tiba-tiba dia melengking tinggi dan marah berkelebatan mempergunakan Jing Sian Eng, Sintung Lokai di sana terbelalak karena tiba-tiba tubuh gadis ini lenyap mengelilingi lawan. Dan ketika gadis itu membalas dan pukulan-pukulan KHI. Bal Sin Keng menyambar dan menghujani lawannya maka sepuluh kuku itu bergerak luar biasa cepatnya untuk menangkis atau mengelak serangan-serangan lawan. Plak Dat Krip. Sintung Lokai ternganga. Akhirnya dia mendengar teriakan-teriakan kaget si Gimbal ini, berkali-kali terpental dan terhoyung menerima KHI Bal Sin Keng. Maklumlah, pukulan itu memang akan selalu menolak balik pukulan lawan, mementalkan tenaga musuh untuk akhirnya menyambar tuannya sendiri, jadi si Gimbal terkejut dan berkali-kali mengeluarkan seruan tertahan. Dan ketika Soat Eng berkelebatan semakin cepat dan si Gimbal mementak mengerahkan kepandainya tiba-tiba laki-laki itu pun lenyap berkelebatan mengimbangi Soareng. Wut-wut. Dua-duanya sudah tak kelihatan. Sintung Lokai yang pandai ternyata tak mampu mengikuti gerakan dua orang itu lagi, matanya kabur sementara hartawan Silau dan puteranya terbelalak lebar, tertegur dan bercat menyaksikan pertandingan itu. Namun ketika bayangan kuning akhirnya lebih cepat dan pasti tetapi perlahan bayangan si Gimbal mulai terdesak maka laki-laki ini memaki panjang pendek sementara temannya si gagah itu tertegun. Waduh, keparat. Hebat sekali, luar biasa. Temannya berkejap-kejap. Akhirnya Eng Jiao Kun yang diterapkan si Gimbal itu tak berdaya. Sepuluh kuku tajam yang bercuitan bagai pisau itu akhirnya patah sebuah ketika ditampar KH Ibal Sin Keng. Dan ketika si Gimbal itu terpekik dan menjerit marah, hal yang baru kali ini didengar Soat Eng mendadak si Gimbal itu berjungkir balik menjauh dan mencabut sesuatu dari dalam sumur. Serat. Sinar menyilaukan membuat Soat Eng terkejut. Gadis itu melihat lawan mencabut pedang dan sebuah sinar hitam kehijauan berkelebat panjang. Dan ketika lawan kembali membentak dan sudah maju menerjang maka ilmu silat pedang yang luar biasa telah ditunjukkan si Gimbal ini, jauh lebih hebat daripada Lawang Wee sendiri karena dalam jarak 5 meter tiba-tiba baju Lawang Wee ataupun sintung Lokai berlubang-lubang ditembus angin pedang yang luar biasa tajamnya. Minggir. Soat Eng berteriak. Menjauh, Lokai. Ini Giam Lokiam Sud yang dimainkan. Seorang yang sudah mencapai tingkat amat. Tinggi. Apa Seng pengemis terkejut? Giam Lokiam Sud? Ilmu pedang maut yang dimiliki si jago pedang hubengkui itu. Benar, dan kau menjauh, Lokai. Atau aku tak dapat menolongmu kalau kau terluka. Kakek ini melompat mundur. Akhirnya dia menjauh dan bercat memandang pertandingan itu. Si Gimbal mementak panjang dan sinar hitam pedangnya berkelebat bagai pelangi. Dari jarak 6 meter saja masih terasa jelas angin tusukannya itu, kulit terasa dingin dan sedikit perih. Tanda bahwa pedang betul-betul dimainkan oleh seorang ahli yang sudah mencapai tingkat amat tinggi. Dan ketika Soat Eng berkelebatan menghindar dan terbelalak bahwa ilmu silat pedang yang dimainkan. Lawannya ini benar-benar Giam Lokiam Sud, warisan atau ciptaan mendiang kongkongnya maka gadis ini berdetak dan tiba-tiba berseru keras mencabut pedangnya sendiri, menarik Kahi Balsin Keng untuk menghadapi Giam Lokiam Sud dengan Giam Lokiam Sud pula. Singkrangg. Lawan terkejut. Soat Eng tiba-tiba merubah gerakan dan bergulung-gulunglah sinar putih menyambut sinar hitam. Pedang di tangan Soat Eng sudah bergerak bagai pelangi pula menyambut atau mengiringi pedang lawan. Dua sinar hitam dan putih melengkung panjang pendek, indah di udara dan menturan pertama kali itu membuat si Gimbal berseru keras karena pedangnya terpental. Soat Eng mengisi tenaganya dengan Kahi Balsin Keng meskipun gadis itu sendiri tak mainkan pukulan-pukulan. Kahi Balsin Keng, hal yang tentu saja membuat lawan kaget dan berteriak keras. Dan ketika bunga api memunkrat demikian tingginya dan tempat itu menjadi terang-benderang maka untuk sekejap semua yang menonton bengong. Namun si Gimbal sudah menggeram. Laki-laki ini terbelalak melihat Soat Eng mengiringi kemana saja gerakan pedangnya, jadi menempel dan seolah merupakan bayangannya. Dan ketika pedang di tangannya bergulung naik turun namun pedang di tangan gadis itu juga mengikuti dan bergulung naik turun maka si Gimbal ini menjadi marah namun anehnya terbahak-bahak. Keparat, hebat sekali. Gadis ini rupanya. Pandai meniru-nirukan gerakan pedangku. Hektometer. Soat Eng mengejek. Justru kaulah yang mencuri dan menjiplak warisan kakeku. Manusia gila. Sebutkan namamu dan dari mana kau dapatkan ilmu silat pedang Giam Lokiam Sud ini. Giam Lokiam Sud? Haha, aku tak tahu. Aku tak tahu apa itu Giam Lokiam Sud tapi kau sudah menyebut namanya. Sing dan pedang yang bergerak menyerong tiba-tiba menusuk dan menyambar ganas, langsung ke ulu hati gadis ini namun Soat Eng tentu saja mengelak mudah. Dia tahu itulah jurus pedang maut mengeluarkan biang lala, akan dilanjutkan lagi dengan gerakan menyontek dari bawah ke atas. Jadi dia harus berhati-hati. Dan ketika benar saja lawan membentak dan melakukan gerakan itu, menyontek melanjutkan serangannya maka Soat Eng berputar dan dengan manis serta indah dia membalikan ujung pedangnya untuk menyambut sontekan itu. Kerang. Lawan menjerit. Untuk kesekian kalinya pula Soat Eng selalu tahu gerakannya. Kemanapun pedang bergerak ke situ pula gadis ini mengiringi. Jadi dia dibuat mencak-mencak dan tentu saja marah bukan main. Dan ketika si gimbal itu terpental karena tenaga KHI Balsin Kang kembali mendorongnya lewat adu pedang maka temannya, si gagah bermuka cambang itu mulai berkerut-kerut. Sute, agaknya siluman cilik ini mengetahui pula ilmu silat kita. Sebaiknya aku bantu kau dan kita mainkan siang kiam hek mosut, silat iblis hitam sepasang pedang, kita yang telah kita latih bersama. Nanti dulu si gimbal atau seng sute berteriak mencegah. Aku masih penasaran, Suheng. Kalau sepuluh jurus lagi aku belum dapat merobohkan siluman betina ini biarlah kau maju. Tapi dia terlalu hebat dan mengenal silat pedang kita. Hektometer, bukan saja mengenal manusia busuk. Melainkan akulah pewarisnya karena silat pedang ini adalah milik kongkongku. Eh, mengoceh tak keruan. Biarkan aku mencoba lagi, Suheng. Mundur dan jangan bantu aku si gimbal berteriak, mukanya menjadi merah sementara matanya melotot lebar. Dia marah karena Soateng selalu tahu gerakannya, mencoba yang lain namun gadis itu dapat juga mendahului atau menyambut sambaran pedangnya. Dan ketika enam jurus lewat lagi dengan cepat sementara pedang berkelebatan bagai naga menari-nari maka satu tikaman miring Akhirnya dibarengi dengan satu cengkeraman lima jari tangan kiri dari si gimbal itu, yang cepat dan luar biasa menuju tenggorokan dan dada Soateng. Krep kering. Si gimbal terbelalak. Soateng menangkis dan tangan kirinya bergerak pula menerima cengkeraman si gimbal itu. Gadis ini membentak dan mengerahkan KHA Ibal Sin Keng di situ, membagi tenaga dan pedang mereka berdua lekat dan saling tempel. Dan ketika dua tangan mereka bertemu sementara kelima kuku panjang itu mencengkeram dan mematahkan tangan Soateng tapi gagal bertemu KHA Ibal Sin Keng yang kuat mendadak laki-laki ini menjerit dan melepas sebuah tendangan dari bawah. Des. Soateng tak menduga. Dia tergetar tapi tidak terdorong mundur, kedua kakinya menancap kuat sementara pedangnya mendorong pedang lawan. Dan karena lawan membagi tenaganya untuk melepas tendangan tadi maka tiba-tiba Soateng berhasil mendorong dan pedang lawan tertindih untuk akhirnya tertekan oleh tenaga Soateng yang dasyat. Ayah pelak. Laki-laki itu membanting tubuh bergulingan. Akhirnya dia tak kuat dan pedangnya terlepas, mencelat dan tangan kiri Soateng menghantam pundaknya, cepat dan luar biasa hingga si gimbal itu berteriak bergulingan. Dan ketika Soateng mengejar namun lawan meloncat bangun dan mementak marah tiba-tiba sembilan jarum hitam menyambar gadis ini. Keparat, benar-benar lihai. Luar biasa cet. Cet-cet sembilan jarum hitam menuju gadis itu, menyambar secara berturut-turut dari atas ke bawah, membentuk garis vertikal di mana mau tak mau Soateng memuji kagum. Namun ketika gadis itu menggerakkan pedangnya dan meruntuhkan semua jarum-jarum tadi maka lawan terbelalak pucat sementara si gagah bercambang di sampingnya itu tak tahan lagi, berseru. Sute, sekarang sudah waktunya. Maju lagi dan ku bantu kau, Wut dan si gagah yang berkelebat ke depan dan tahu-tahu menghantam gadis ini dengan pukulan lurus mendadak menggerakkan tangan kirinya yang lain untuk mencengkeram dan menusukan kelima kuku panjangnya itu. Kret des. Soateng terhuyung. Dia sudah menangkis cengkeraman lawan namun kuku lawan melentur, tak dapat dipatahkan sementara pukulan lurus si gagah ini disambut tangan kirinya. Dan ketika lawan tergetar namun dia sendiri juga terhuyung mundur maka laki-laki itu kagum dan pandang matanya yang kosong tiba-tiba menjadi hidup dan bersinar-sinar. Hektometer, hebat. Luar biasa dan bergerak maju lagi dengan seruan keras tiba-tiba si gagah ini sudah mencabut pedang, sebatang pedang panjang di mana warnanya juga hitam kehijauan. Dia melengking dan sudah mainkan giam-lokiam sut yang cepat dan luar biasa, mengaung-ngaung dan hawa dingin yang lebih menyakitkan muncul dari gerakan pedangnya itu. Sintung Lokai mundur lagi dengan muka gentar, kulitnya tergores hawa dingin dan luka, seperti disayak bambu. Dan ketika si gagah itu sudah membentak dan mainkan pedang di tangan kanannya dengan cepat dan luar biasa maka sutenya tadi juga sudah melompat dan beterbangan mengelilingi gadis ini. Hayah, bekuk dan tangkap gadis ini, Suheng. Dia hebat dan mengagumkan sekali. Ya, dan dapat menirukan ilmu pedang kita pula. Hektometer, hati-hati. Ini siluman betina yang cukup berbahaya, sute. Mainkan siang kiam-hek mosut kita yang belum dikenal kering. Kerang dua pedang tiba-tiba bertemu, memunkratkan bunga api dan soat eng terkejut karena lawan tiba-tiba sudah bergabung, mainkan dasar-dasar ilmu pedang giam-lokiam sut namun kembangan atau variasinya berbeda. Tangan kiri mereka itu ikut membantu dan kini berubahlah sepuluh kuku panjang di tangan mereka sebagai pedang. Pedang yang pendek, tajam dan kuat karena mereka sudah mengisi itu dengan sinkang yang istimewa. Dan ketika sebentar kemudian silat pedang yang aneh dimainkan dua orang ini dan soat eng kewalahan karena betul saja dia menjadi bingung dan kaget Karena jurus-jurus pedang itu sering bertolak belakang dan mirip orang gila yang sering bentur sendiri maka gadis itu tiba-tiba terdesak dan silat pedangnya tidak jalan, tertahan. Haha, betul, suheng. Gadis ini bingung. Ya, tapi tetap hati-hati. Dia memiliki penolak. Penaga itu. Si gimbal tertawa-tawa. Akhirnya dia membuat soat eng marah, gemas dan bingung karena silat giam-lokiam sut yang sudah dicampur aduk dengan kuku-kuku panjang itu sungguh tak keruan. Sebentar menusuk ke kiri namun. Tak lama kemudian mencengkeram ke kanan. Kuku-kuku itu membantu gerakan pedang mereka yang berseliwara naik turun, tentu saja menjadi hebat dan gabungan silat pedang yang dimainkan dua orang macam begini sungguh menjadi luar biasa. Dan karena soat eng mempergunakan silat pedang giam-lokiam sut sementara lawan mengenal dan juga mempergunakan dasar-dasar ilmu silat pedang itu untuk serangan-serangan mereka maka justeru siang kiam-lokiam sut mereka yang tidak dikenal gadis ini membuat soat eng bingung, kewalahan. Brett, soat eng akhirnya terdesak. Bajuk pundaknya robek namun kulit gadis ini tak apa-apa, pedang lawan bahkan mental ketika mengenai bahunya. Namun ketika pedang ditangan si gagah berkelebat maju dan dua pedang saling menggunting tiba-tiba sekali lagi lengan kanan gadis ini menjadi sasaran. Brett, soat eng marah. Akhirnya dia melengking dan apa boleh buat menyimpan pedangnya, mengerahkan jingsian eng dan lenyaplah gadis itu ketika tubuhnya berkelebatan dengan ilmunya seribu bayangan ini, bergerak dengan luar biasa cepatnya dan lawan kehilangan sasaran. Dua pedang yang menyambar-nyambar ternyata kalah cepat dengan jingsian eng ini. Soat eng selalu menyelinap dan mampu berterbangan di antara dua batang pedang itu. Dan karena bayangan gadis ini jadi seperti kupu-kupu yang bermain di antara sinar hitam dua pedang di tangan lawan maka baju kuning yang dikenakan putri pendekar. Rambut emas itu berkelebatan cepat mengagumkan semua orang. Airh, ini benar-benar ilmu ginkang yang membuat metalamur menjadi melek dan lebih terbuka lagi. Wah, hebat kau, Kim Chow Chia. Hebat. Sintung Lokai memuji-muji, sering bertepuk tangan dan matanya yang terbelalak lebar itu bersinar-sinar. Kakek ini menjadi kagum dan apa yang dilihat membuatnya takjub. Jingsian eng memang luar biasa dan gerakan pedang di tangan dua laki-laki itu selalu didahului gadis ini. Tapi ketika Soat eng membalas dan melakukan tamparan-tamparan KHI Balsin Kang, atau totokan-totokan berdasar ilmu silat bola sakti itu ternyata dia tertahan oleh sepasang pedang yang saling menghadang melindungi dua orang itu, jadi masing-masing melindungi yang lain hingga sepasang pedang yang berseliwara naik turun itu tak mampu ditembus. Keparat gadis ini menjadi marah. Kalian saling melindungi dan tidak memberi lubang? Hektometer, lihat saja, iblis-iblis busuk. Aku akan memecahkan pertahanan kalian dan ku tembus. Haha, cobalah si gimbal tertawa. Kau boleh lakukan itu kalau mampu, anak manis. Coba tembus pertahanan kami dan robohkan kalau bisa. Aku tentu bisa. Kalian akan roboh dan Soat eng yang marah berkelebatan mengelilingi lawan tiba-tiba mempercepat gerakannya dan coba menembus sepasang pedang yang menutup rapat itu, bertubi-tubi menampar atau memukul namun pertahanan sepasang pedang itu kuat bukan main. Soat eng tak dapat menembus dan gadis ini gagal. Dan ketika dia merah padam dan hampir menangis, saking marah dan jengkelnya maka lawan juga tak dapat berbuat banyak karena KHI Balsin Kang bakal selalu menolak balik serangan-serangan mereka, akibatnya mereka berimbang dan baru kali ini Soat eng ketemu batunya. Dia mencak-mencak namun pertahanan sepasang pedang di tangan lawan benar-benar rapat. Dan karena pertandingan menjadi seru namun masing-masing tak dapat mendesak atau mengalahkan yang lain maka dua laki-laki itu juga kebingungan karena mereka dibuat tak berdaya menghadapi KHI Balsin Kang yang lihai. Haha, ini sial kita. Eh, mimpi apa semalam kita berdua, Suheng? Perbuatan apa yang telah kita lakukan hingga kita berhadapan dengan bocah siluman ini? Hektometer, tak tahu. Tapi kita harus juga berusaha merobohkannya, Sute. Bocah ini menarik perhatianku karena wajahnya mirip seseorang. Ya, dia mirip sumoy. Tapi aku lupa siapa sumoy kita itu. Dan dia mengenal ilmu pedang kita. Hektometer, kita harus menangkapnya hidup-hidup, Sute. Pergunakan jaring naga. Soat eng tak mengerti. Dia tak tahu apa itu jaring naga, mengira sebuah jaring yang mungkin akan dilepas dua orang itu, menakut kepalanya. Tapi ketika dua orang itu membentak dan bersama-sama menggerakkan tangan kiri, yang penuh dengan kuku-kuku panjang itu sekonyong-konyong dari ujung kuku-kuku itu muncul semacam benang-benang halus mirip benang laba-laba. Hei, soat eng terkejut. Dia meloncat tinggi namun benang-benang itu memanjang, mengejarnya. Dan ketika dia membabat namun benang-benang itu ulet dan merekat, seperti lem, maka benang-benang itu justru menempel dan merekat di tangannya, tak dapat putus, persis benang laba-laba yang tak mau patah. Aih gadis ini berteriak keras. Soat eng sudah melayang turun dan benang-benang panjang itu sebentar saja sudah memenuhi kedua lengannya. Soat eng kaget karena dia tak dapat memutuskan benang-benang itu. Dan ketika sebentar saja kedua lengannya sudah dipenuhi benda-benda aneh yang amat merekat ini, yang kiranya merupakan perwujudan dari silat aneh yang bernama jaring naga maka gadis itu terbanting ke bawah karena seluruh tubuh tiba-tiba saja. Sudah terbungkus dan penuh oleh benang laba-laba ini. Keparat, Jahanam Soat eng kaget dan marah sekali. Kedua tangan kiri dua orang itu terus bergerak-gerak. Kuku-kuku mereka mengeluarkan benda-benda aneh itu. Dan ketika Soat eng bergulingan namun benang laba-laba kian erat dan membungkus tubuhnya tiba-tiba dua orang itu berkelebat mengejar dan Soat eng roboh oleh sebuah totokan lihai. Haha si gimbal tertawa bergelap. Kini kami dapat merobohkanmu, anak manis. Dan harus kami akui bahwa kau merupakan lawan terkuat di antara lawan-lawan kami yang lain. Soat eng melotot. Dia mengumpat dan memaki-maki dua orang itu. Si gimbal tertawa. Tawa dan tidak menghiraukan. Dan ketika tubuhnya disambar dan si gagah memandangnya tak berkedip maka lawang we tiba-tiba melompat maju dan berseru. Khoai Jin, bunuh saja gadis siluman ini. Dia berbahaya. Benar, lausan tiba-tiba juga menyambung, melompat maju. Berikan dia padaku, Khoai Jin. Aku akan membunuhnya dan kalian makan enak di dalam pemuda itu bersinar-sinar. Mata melahap kecantikan gadis ini dan pikiran kotor tak dapat disembunyikan dalam pandang mata pemuda itu. Namun ketika Sintung Lokai bergerak dan berkelebat marah tiba-tiba kakek pengemis itu membentak. Lawang we, jangan bicara macam-macam. Membunuh gadis itu berarti harus lebih dulu. Membunuh aku dan tongkat yang menyambar serta menghantam kepala hartawan itu tiba-tiba bersiut menyambar lausan pula, bergerak dari kiri ke kanan dengan cepat sekali. Dan ketika dua orang itu mengelak dan memakisi pengemis maka Khiatma dan Suhengnya tiba-tiba muncul. Benar, membunuh gadis ini berarti harus membunuh kami pula, Suhu. Ayo kita bunuh dan lempar hartawan ini, Wut-Wut. Khiatma dan Suhengnya berkelebat, langsung menyerang ayah dan anak dan senjata di tangan mereka bersiut mengejutkan dua orang ini. Lawang we dan puteranya masih cedera oleh pukulan Soateng, mereka tak memiliki kecepatan atau kekuatan seperti biasa. Tapi karena di situ ada dua orang andalan mereka dan hartawan ini mendengus maka dia membentak dan menyambut pukulan Khiatma des. Si copet itu terpental. Khiatma terpekek karena baginya Lawang we masih terlalu lihai. Tapi ketika gurunya maju dan membentak agar dua orang itu menyerang Lau San, karena hartawan Si Lau menjadi bagian pengemis ini maka Lawang we terkejut ketika Lokai sudah menyerangnya bertubi-tubi, kepandainya jelas lebih tinggi daripada Khiatma dan tenaga kakek pengemis itu juga lebih kuat. Hartawan ini sedang cedera dan serangan-serangan itu menyudutkannya. Dan ketika sebuah sambaran tongkat mengenai bahunya dan dia roboh terpelanting maka di sana Law San juga terhuyung-huyung dan Bak Bik Buk menerima pukulan-pukulan Khiatma, kian lama kian terdesak dan berteriaklah dua orang itu agar si Gimbal atau Soehengnya menolong. Tapi ketika dua orang itu saling pandang dan tersenyum aneh, si Gimbal berkejap dan menggaruk punggungnya di ajus terumalah bertanya pada si hartawan. Kalian mau apa lagi? Bukankah ilmu silat sudah kuajarkan pada kalian berdua? Eh, pergunakan itu baik-baik, Lau Wang we. Kami sekarang ingin pergi membawa gadis yang menarik ini. Kami sudah tak suka tinggal di sini. Apa Seng Hartawan terkejut? Kalian membiarkan kami didesak pengemis sialan dan dua muridnya ini? Hi, bantu kami dulu, Kuai Jin. Jangan biarkan kami terhina dan dimalui si Gimbal ini. Haha, tapi kami ingin pergi. Itu urusanmu. Eh, Seng Hartawan pucat. Pengemis ini. Menghina ilmu silatmu tak ada mutunya, Kuai Jin. Lihat dia mengebuk dan mempermainkan aku, des si hartawan mencelat, Seng Tung Lokai memang mengejeknya dan mempermainkan hartawan itu. Dan ketika si Gimbal mengerutkan kening sementara Su Hengnya berkilat marah tiba-tiba si gagah yang bercambang ini mendengus. Siapa menghina ilmu silat kami harus dihajar. Kau pengemis busuk. Pergilah. Seng Tung Lokai terkejut. Saat itu dia mengejar lawang W yang bergulingan mengeluh di tanah, pongkatnya siap menyambar dan menimpa kepala hartawan ini. Tapi begitu di belakang tubuhnya berkesyurangin dingin dan kakek ini terkesiap karena itulah pukulan jarak jauh si orang aneh yang lihai maka dia berteriak dan langsung membalik. Tak jadi. Mengejar lawan karena pongkat dipakai menangkis pukulan si orang aneh itu. Des.